Kecelakaan karambol yang melibatkan tiga kendaraan antar bis penumpang Sugeng Rahayu, mobil espas, dan mobil pikap terjadi di jalan raya Ngawima Sopati, tepatnya masuk desa Genang, kecamatan Genang. Kondisi mobil espas hingga terpental masuk ke sungai setelah ditabrak bis penumpang PO Sugeng Rahayu. Pemilik espas selamat karena saat kejadian dirinya sedang makan bersamarkannya di dalam warung, sementara bis hanya mengalami kerusakan pada bagian depannya. Begitu juga kondisi mobil pikap yang rusak bagian samping kanannya dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa bermula saat bis yang dikemudikan Sujono, warga desa Purworejo, kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngawi. Melaju searah ke depannya, mobil pikap yang dikemudikan oleh Agus Triyono, warga desa Dempel, kecamatan Genang Ngawi, dan sampai di lokasi kejadian, mendadak mobil pikap berusaha mengambil haluan ke kanan, namun karena ragu-ragu, bis memaksa mendahuluinya hingga terjadi benturan bodi kendaraan. Bis itu akhirnya oleng ke kanan menabrak espas yang terparkir di depan warung hingga terpental masuk ke sungai di pinggir jalan. Bapak sendiri tahu Pak ya tadi? Saya sama teman ketiga, masih di dalam makan. Mau makan semua? Ada berapa mobil ya Pak yang di pabra? Iya, kecepatan tinggi ya? Iya kecepatan tinggi lah, sebelah kiri ada mobil. Yang minibus parking itu? Iya, gitu. Terus? Terus akhirnya kena mobil itu? Ketabrak gitu ya? Iya tabrak, langsung mumpul mobilnya. Oh terlempari sampai itu? Iya. Kalau sober mobil yang masuk ke sungai itu kemana orangnya Pak? Ke warung Pak. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Seluruh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan diamankan polisi untuk dijadikan barang bukti. Polisi juga langsung mengerahkan truk derek untuk mengevakuasi bangkai espas dari dasar sungai. Guna mencari kepastian penyebab terjadinya kecelakaan, polisi membawa kedua pengemudi, pengemudi bis PO Sugeng Rahayu, dan mobil pikap ke kantor unit lakalantas Polres Ngawi untuk dimintai keterangan. Herpin Pranoto, JTV